Call Me Mel Pemirsa, masih kembali lagi di Call Me Mel, kering kering halal. Baria, sekarang kegiatannya ini selain bermain sama Susan tuh ada kegiatan apa lagi? Mungkin punya yang kita bisa akses dan bisa melihat kegiatan Baria dan juga Susan. Ya, sekolah ya, sekolah paut. Ada paut di Malang, di Surabaya, kemudian juga Sanggar gitu ya, Sanggar Seni. Dan juga dengan beberapa temen kecil Susan. Iya, sama penyanyi cilik dulu. Sama mantan penyanyi cilik dulu, kita bikin save lagu anak. Oh save lagu anak. Oh save lagu anak, wow. Anak-anak kembali menyingkan lagunya mereka, jadi bukan lagu dewasa. Wow. Baik. Ya, ada rencana gak sih, ini apa namanya, dulu kan Susan nih sempet bikin lagu-lagu baru gitu kan. Selalu apa namanya, ada album-albumnya gitu. Pengen bikin lagi gak untuk anak-anak? Iya emang itu, iya emang. Pengen juga? Oh iya kok. Iya dong. Supaya bukan cuma angkatan Melanie sama Iksan, tapi angkatan Chloe, anakku Korej, anak-anak kita. Bisa kenal juga siapa sih Susan yang bisa mengajarkan banyak hal kepada anak-anak Indonesia. Baik. Selain Susan kita akan undang juga, wah gila ini mah masa kecil gue semuanya penyanyi. Ini dia nyanyinya lagu apa dulu ya? Apa namanya? Sekamu makannya apa. Kita sambut Eno Leria. Eno yang penyanyi cilik sekarang udah punya anak cilik udah berapa orang No? Empat orang, sepuluh. Yang ngomong Susan No. Si Susan men. Oh iya, bukan karya ya maaf aku. Iya. Hei. Gak enok kalok ih. Apa yang? Tuan No udah berapa? No apa kabar No sekarang ini sudah berhijab ternyata ya Eno ya. Dan empat tahun belakang ini sibuk di radio betul ya? Jadi punya radio. Sibuk di radio baru dua tahun sih. Tapi kalau berhijabnya udah empat tahun. Oh hijab ini empat tahun, oke. Apa nih turning pointnya No kok akhirnya memutuskan untuk berhijab gitu. Turning pointnya tuh sebenarnya lebih karena berumah tangga. Berumah tangga terus kayak gitu menyadari bahwa ternyata tuh berumah tangga itu tidak seperti yang kita bayangkan ya. Maksudnya kayak kalau anak jaman sekarang pengennya beru-buru nikah. Ember. Supaya sering access di Instagram. Bener. Just got married. Ya you happy. Ngangan gitu kan. Lo gak tau aslinya berumah tangga itu seperti apa. Kasih tau No. Sabar, sabar, sabar. Bukan No kasih tau tuh gue tambahin No. Tapi emang bener banyak ups and downnya pasti. Sebentar sebentar. Kok keliatannya dua ibu ini gak happy ya. Karena kalau anak rumah tangga selalu happy. Itu rumah tangga yang namanya kaleng-kaleng say. Karena pasti ada ups and down. Gak semuanya indah. Gak semuanya melulu-melulu indah. Iya bener. Akhirnya memutuskan untuk apa. Karena challenge-challenge tantangan dalam rumah tangga. Akhirnya enak memutuskan untuk berhijab. Berhijab. Jadi memang karena kalau misalnya kita kan dalam rumah tangga. Apalagi kita seorang istri gitu kan. Mau gak mau tuh kita kayak harus seperti kodratnya seorang istri kan. Mau gak mau kan memang harus nurut suami. Ngikut suami. Ngikutin semuanya mau suami. Nah dari situ tuh kayak berperang gitu antara ego. Sama harus mikirin. Kalau ini kodrat berarti kan ini memang permintaan Allah ya. Ya udah disitu aku memutuskan untuk ya udah lah. Gue pengen bener-bener fokus ibadah. Salah satunya dengan. Insya Allah menjadi istri yang menjalankan kodratnya dengan baik. Oke. Dan Eno ini salah satu penyanyi cilik yang hits di jamannya. Ya kan banyak banget single-singglenya. Tapi sekarang Eno sempet curhat nih di Instagram. Boleh kita lihat ya curhatan Eno ya. Apa tuh? Nih nih nih. Tuh kecil-kecil mana bisa yang baca bu. Tadi bilang dari kecil ya. Allah sudah memilih gue untuk jadi teman punggung keluarga kecil gue. Orang tua, kakak, dan adik. Bukan eksploitasi anak ya. Gue waktu kecil jadi penyanyi gak pernah ngerasa itu adalah kerjaan. Gue mikirnya main doang. Malah kalau lagi ngambek gak mau shooting video klip ya diturutin. Tapi emang dasar doyan tampil. Lihat kamera langsung ceria. Baiklah. Sudah ada lagi? Itu aja. Noah ceritain doang. Tulang punggung dong. Apa makna dibalik semua ini bahwa kamu dari kecil? Jadi awalnya tuh gara-gara ada orang yang mengeluh. Karena dia tuh menjadi sandwich generation. Saat ini gitu. Jadi kayak dia harus, dia tuh harus bekerja menghidupi adik dan juga orang tuanya. Terus abis kayak gitu gue disini tergerak untuk menceritakan tentang gimana gue dulu gitu kan. Maksudnya memang awalnya berat banget untuk menyadari bahwa ternyata Allah tuh memilih gue untuk menjadi apa ya. Untuk menghidupi semua sekeluarga gitu. Harus mau gak mau harus bekerja untuk orang tua gue, untuk kakak dan juga adik-adek gue gitu. Sampai akhirnya di titik dimana gue ngerasa kayak gue gak terima ini gitu. Oh sempat kayak gitu dong? Pas lagi SMA gue ada turning point dimana gue gak terima sama sekali gitu. Maksudnya kayak aduh kok gue kayak jadiin robot ya ini itu segala macem kenapa harus gue yang kerja gitu kan. Tapi setelah lama di apa namanya dijalanin dan itu pun juga butuh prosesnya. Sampai akhirnya gue juga menikah akhirnya gue menyadari bahwa oh enggak ini emang lo yang dipilih sama Tuhan gitu. Bahwa Allah yang memilih lo, lo malah apa ya lo tuh punya, lo tuh luar biasa lah ibaratnya. Karena Allah percaya. Lo yang dipilih ya. Allah percaya akan itu jadi makanya gue mencoba menceritakan itu tentang Sandwich Generation itu. Maksudnya kalo misalnya kita melakukan dengan ikhlas. Iya. Kalo kita bener-bener yaudah deh lilahi ta'ala bangun tidur berserah. Kita lakukan hari ini. Maka cuma buat diri kita tapi buat orang-orang yang kita sayangin. Insya Allah rezekinya malah jauh lebih banyak. Amin. Bagus banget ya. Bagus ya. Touch reminder ya. Betul. Buat orang-orang yang seperti kita ya. Tapi itu juga pasti sudah melalui proses-proses. Ya kan makanya bisa sampai ke titik pemikiran seperti itu dan di-share. Luar biasa loh. Ya ya. Karena balik lagi tidak semua orang dipilih. Betul. Jadi bersyukurlah apabila kita dipilih sama Tuhan ya. Betul. Apapun itu sebenarnya, apapun itu yang Allah pilih. Kita mesti jalanin dengan ikhlas. Ya bener-bener. Karena kalo gak pasti nyesek dan gak enak gak happy. Gak happy. Wow. Awal jadi penyanyi cilik dulu. Karena Eno tuh katanya berisik, centil. Dan suka nyanyi. Gue tuh dulu ya waktu kecil pengen banget jadi Eno Lerian. Masa sih? Beneran. Karena gue tuh dari kecil pengen banget 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 masuk TV. Tapi kan karena kayak cowo gak bisa ya. Gini, 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 gini. Gak ada masalah, gak ada masalah, gak ada masalah. Emang udah ditentuin begitu sama Tuhan. Syukuri aja. Elani. Padahal dulu waktu Eno Lerian masuk TV lu ada kesempatan. Jadi model video klip lagunya dia yang judulnya Dako Chan bener ya. Dan Dako Chan. Mohon maaf. Jangan sedih banget. Jangan sedih gue boleh cerita sedikit. Ini lagunya Dako Chan, Eno. Gak ingat perjalanan karir gue. Mohon maaf temen-temen Ben. Gue teh pertama kali setelah gue melewati mungkin 72 kali casting. Terpilihlah gue untuk acara TV. Gue di calling dari jam 9 pagi sampai akhirnya jam 4 sore gue mau shooting. Tiba-tiba orang yang lain telan-telan udah pada dirapin di makeup. Kok gue didiemin mulu? Kan gue teh hostnya. Kok gue gak ada apa-apa? Mbak mohon maaf gue nanya sama orang makeup nih. Kok aku belum di makeupnya? Loh mbak gak tau kenapa. Mbak kan jadi Dako Chan ya. Gak maaf pak. Perjalanan. Dulu Melanie cerita itu sambil nangis loh. Sedih. Sambil nangis. Gue diitamin badan gue. Pake rambut keriting-keriting jadi Dako Chan ya. Nah coba. Tapi alhamdulillah ikhlas kan. Apa saya? Iya. Kamel terpilih. Apa? Kamel terpilih. Terpilih jadi Dako Chan. Gak apa-apa. Bersyukur aja seperti kata Eno. Aduh gue belajar dari Eno. Kalo dulu kita jadi Dako Chan sekarang waktunya kita menjadi macan. Aduh aduh. Ih siapa sih gak ada macan? Gue udah ngomong udah keren bantal disini. Aduh. Iya. Siapa sih itu? Siapa sih itu? Gedeamin aja. Minta yorang sampah. Eh kita punya bintang kamu satu lagi. Ini dulu satu grup juga hits banget di jamannya. Lagunya San. Lagunya San. Ku takut papak kemarah. Ku takut papak kemarah. Salah satu percayaan yang terima kasih Tia Nanda. Tia Nanda. Tia Nanda. Tia. Tia Nanda. Kenapa tuh mati banget kenapa? Udah ngap dalam menaik terus. Kan pake celana pendek. Makanya lu kalo pake. Gua jam 12 mau renang sama Otman Paris. Turis. Duduk Dea. Dutup Dea. Silahkan. Baik. Kata Eno. Kita dipilih. Gue sesek deh rasanya nape. Gue sesek. Kayak murah oksigen deh nih. Oke, Dea. Kalau Dea masih aktif, iya kan? Masih pernah main film dan segala macem ya, De? Terus sekarang enggak. Masa sih, De? Tapi aku sering ngeliat kamu di Instagram makeup artist muak-muak papan atas makeupin kamu, De. Enggak, justru kalau aku aktif di FTV atau di sinetron malah aku dari tahun 2019 memutuskan untuk istirahat dulu. Memutuskan untuk istirahat dulu? Kenapa, De? Tiba-tiba pengen santai aja, pengen. Karena aku kan kayak, aku tuh bekerja dari kecil. Terus yang ada di otak aku tuh aku taunya kayak harus melakukan sesuatu, harus kerja, 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 kerja. Sampai menikah pun juga yang ada di otak aku gak bisa nih jadi istri tetap harus kerja. Terus tiba-tiba ada satu momen dimana kayak, aduh kayaknya pengen santai deh, pengen nikmatin hidup. Terus ya aku sempet ngerasa ada sedikit down, depresi. Kenapa, De? De Ananda gitu, depresi. Kok bisa? Ya bisa dong. Anda bukan De Ananda, Anda Dea Mirella. Anda dia. Kenapa emang ada Dea Mirella? Ya maksudnya yang ditanya masih De Ananda, Dea Mirella nanti kita kontak main kesini. Gimana deh sesek loh gitu bener-bener. Jadi sebenernya waktu itu kejadiannya beruntun. Waktu itu manajerku, manajerku terdekat itu tiba-tiba meninggal. Oh. Terus dia deket banget sama aku, terus abis itu ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat aku makin down nih. Ada banyak hal yang membuat aku agak sedih. Terus sampe akhirnya aku berpikir kayak, mungkin ini waktunya aku untuk harus mencari apa yang aku bener-bener mau. Dan pengen aku jalanin dalam hidup aku terus mencari. Ya itu adalah? Ya udah, santai aja dulu. Santai dulu. Enjoying the life every single day gitu ya. Enjoying the life every single day dan ya udah dari situ akhirnya aku menemukan yang namanya olahraga. Dea olahraganya apa deh? Kalau aku kan biasanya hari-hari angkat beban gitu ya. Aku juga suka. Iya kak. Eh sekarang tuh cewek yang seksi tuh yang berotot say. Iya gak? Aku tau, aku tau. Kenapa, kenapa susan? Kenapa susan? Kak Mel tau apa? Beban, angkat beban. Angkat beban? Beban hidup. Si susan sayang boneka. Kalau dia orang, hmm gue curhat sama dia. Duh susan lo gak tau bagaimana perasaan gue. Jadi olahraganya apa deh? Aku seneng sirkuit training. Sirkuit training oke. Training kan ada macam-macam kan. Dia kan interval gitu kan. Terus bisa hit, bisa angkat beban segala macam tau kan benda-benda. Terus aku seneng indoor cycling. Terus aku seneng bar. Bar tuh atau bari ya tuh nyebutnya. Bar, iya ya. Ya tau tau. Ya itulah. Jadi lo menemukan happiness lo, kebahagiaan lo dengan olahraga. Iya, jadi kalau mungkin buat beberapa temen-temen olahraga untuk ngebentuk badan jadi six pack atau apa. Kalau aku, olahraga untuk kesehatan mental. Untuk terapi ya. Untuk kesehatan mental. Bukan kesehatan badan aja. Iya. Ya, badan itu memang udah pasti. Udah pasti. Tapi yang paling penting, nomor satu buat aku, olahraga itu kan bikin endorfin kita keluar. Iya, iya. Jadi for the sake of my happiness untuk kesehatan mental. Abis olahraga kayaknya everything is live. Happier, brighter. Kenapa sih deh kalau menurut Dea nih kita membicarakan menyambung mengenai yang namanya mental health ya. Kesehatan mental. Nah, dulu orang tuh kalau punya problem dengan kesehatan mental itu kayaknya gak mau banget nutup banget. Tapi akhir-akhir. Kayaknya aib ya. Iya, gue kan bukan orang gila. Pasti dipikirnya takut gitu. Padahal orang yang bermasalah dengan kesehatan mental bukan berarti selalu orang gila. Ya kan? Kalau Dea sendiri kenapa akhirnya berani untuk ibaratnya memproklaim. Karena bukan cuma Dea, beberapa temen-temen artis juga berani. Kenapa Dea? Ya menurut aku karena kita kan manusia ya sama aja ibaratnya gini. Kalau kita punya gangguan kejiwaan atau kita stress atau apa. Sama aja ibarat kamu lagi asma, kamu butuh inhaler. Yes. Sama, sama aja gini. Aku pernah mengalami kejadian dimana ketika aku sakit flu aku dibawa ke dokter. Tapi ketika aku stress aku gak dibawa ke dokter. Iya. Gak dibawa ke situ. Padahal itu sama membahayakannya. Itu sama membahayakannya. Iya kan ya. Tapi ya itu ya memang kalau zaman dulu memang kita memang budaya kita. Budaya orang timur memang agak lebih tertutup masalah itu. Iya. Tapi untungnya zaman sekarang karena kita eranya juga udah globalisasi. Ada internet, ada segala macem. Kita bisa lebih open, bisa lebih tertutup masalah itu. Jadi sebenernya antara menurut aku gak perlu takut. Gak perlu khawatir dan gak perlu malu. Sama seperti ini baru aja kemarin heboh ya teman-teman pasti tau dong. Heboh dan sangat memprihatinkan ya. Seorang remaja 15 tahun ya denger ya. Membunuh Balita karena terinspirasi dari film yang ia tonton. Ini dia artikelnya. Silahkan Iksan. Fakta remaja 15 tahun bunuh bocah. 5 tahun terinspirasi dari film Chucky hingga ada imbawan dari KPAI. Oke. Ya. Dea sekarang masih ngerasa depresi gak? Atau dengan yang namanya olahraga udah ngerasa feeling a lot better. Depresi itu kan kayak ada satu fase kan. Kalau sekarang sih a lot better banget. A lot better ya. Oke. Dea kalau balik ke kita lagi membahas teman-teman bernostalgia. Iya. Sama Leonie sama Alfandi masih kontekan gak sih? Masih banget. Kemarin aku olahraga bareng malah sama Leonie. Oh sama Leonie. Kalau Alfandi? Kalau Alfandi jauh dia ada di Amerika. Oh Alfandi di Amerika ya. Iya bener-bener. Dia sudah punya karir sendiri dan kehidupan sendiri. Alfandi kerja apa sekarang? Dia jadi dokter disana. Jadi dokter? Iya. Wow keren banget. Susan itu jadi dokter beneran bukan? Susan kapan buka praktek? Ya. Itu berarti keberhasilanku menginspirasinya. Oke. Ya. Susan tuh kalau ngomong bener-bener ini ya. Keren banget loh. Menginspirasi banget loh. Eh komentar kalian dong masing-masing gimana sebagai mantan artis cilik. Dan orang-orang yang cukup aware dengan masalah anak-anak. Terutama sekarang ini kan kayaknya anak-anak nih ibaratnya kadang-kadang dewasa sebelum waktunya. Karena seperti tadi Dea bilang. Semua nih ibaratnya sudah globalisasi. Dengan satu jempol kita bisa melihat dunia luar. Gimana menurut pendapat Dea? Kalau menurut pendapat aku ya yang namanya anak-anak kan mereka tuh bisa nonton gini loh. Kalau dulu kan kita fokus ya. Kita nonton itu cuma satu TV. Iya. Kita baca satu komik dan kita tidak punya internet yang bisa kita lihat apa aja. Kalau sekarang semuanya ya itu tadi. Aku bukan aku belum jadi orang tua sih. Ini sebenarnya pertanyaan bukan buat aku ini. Tapi kamu sebagai yang pernah. Ya tapi ya itu yang namanya anak-anak harus berada di bawah pengawasan orang tua. Karena apapun yang mereka lihat pasti mereka serap. Cuma menurut aku kedalaman. Misalnya mereka digunakan satu lagu nih. Lagunya dewasa banget. Ya sebenarnya orang tua gak usah terlalu khawatir-khawatir banget. Karena kedalaman meaning dari sebuah lagu yang akan mereka serap ini. Gak bakal ngerti-ngerti amat kok mereka. Asalkan ada orang tua yang bisa ngejelasin. Ya ngasih tau juga. Ini mereka bisa nanyakan ini lagu kan liriknya gak. Mungkin liriknya terlalu gimana. Orang tua kan tinggal menjelaskan. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh senang dengan ininya rhythmnya. Tapi mereka gak tau itu kata-katanya itu artinya apa. Kayak anak gue Chloe tiba-tiba nyanyi. I love it when you call me senyori. Dia gak ngerti. Dia cuma senang rhythmnya. Kalo ada ngejaya dan ngejaya gitu. Kamel ngejelasinnya apa misalnya. Itu lagu tentang apa. Iya kalo aku biasanya aku jelasin pelan-pelan. Karena semakin kita kayak freak out panik. Kak jangan kak. Kak jangan nontennya gitu-gitu. Semakin dia penas. Emang anak. Norita. Nana. Oh gue juga senang berarti. Oke kalo karya gimana memandangnya. Ya apalagi nih hari musik nasional ya. Sebetulnya kita harus mengembalikan porsi untuk anak-anak. Jadi jujur aja memang kita gak fair kok. Media televisi terutama ya. Sudah gak ada lagi wadah acara lagu untuk anak-anak. Dulu kan selalu ada. Makanya ini PR bagi orang tua. Kita juga kan save lagu anak. PR bagi kita. Ibaratnya tuh anak-anak itu apapun yang ada di meja makan itu yang dia makan. Iya. Kalo di meja makan kita kasih ibaratnya kita sediakan lagu anak-anak. Kita banyak-banyakin. Dia makan kok. Dulu kan lagu apa acara anak-anak kecil apa aja Kak Ria? Panggung apa? Pesta anak. Pesta ceria. Pesta ceria. Pesta ceria. Alatri lili. Semua kan ada lagu anak-anak. Iya bener. Iya sekarang gak ada. Iya sabar San. Sabar ya San. Iya iya iya. Nanti aku nyanyi 24 jam. Oke kalo Emang gimana no? Lihat kasus tadi. Sebenernya sih kalo balik lagi sebagai orang tua ya gitu. Yang pasti sih kita harus selalu gimana pun itu ada di samping anak lah gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ini kita gak boleh. Kita gak bisa sama, kita gak bisa apa ya lepas kontrol sama sekali lain gitu. Mau gimana pun juga kita harus tau semugala kegiatan anak. Even anak itu udah dewasa, even anak itu udah gede. Kita harus selalu mendekatkan diri. Itu 15 tahun plus 1 SMA. Yang paling gede 16 tahun. 16 tahun? Tahun ini 17. Tapi itu pun juga ya walaupun sekarang dia di Bandung. Tapi kedekatan yang harus selalu ada gitu. Maksudnya kayak ngobrol. Kita mendengarkan apa sih yang mereka rasakan, apa yang mereka keluhkan gitu. Iya bener. Jadi jangan cuman hanya kita nuntut, nuntut, nuntut aja. Tapi kita gak ada di posisi mereka untuk mereka butuh apa sih sebenernya gitu. Jangan sampai akhirnya kita jadi pergi dari dunianya mereka gitu. Karena kita sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Oke mohon maaf ini baru segmen 2 ya. Gue harus pulang karena anak gue. Belum. Hei hei hei. Empat segmen, empat segmen. Mohon maaf gue udah pergi dari subuh-subuh gue harus pulang. Anak gue lebih butuh perhatian. Kalo kata enok rezeki kapan aja. Anak. Enggak. Empat segmen mau keluarin dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Ya lo bisa ngomong. Lo kan gak punya anak. Lo ngomong. Shhh. Nikahan cukup belum tentu. Hahaha. Oke. Kasian ada Susan loh. Susann. Kenapa ya Mbak Karya. Kok Kak Isan itu kenapa gak mau menikah ya. Karya kasian jawabnya. Belum jodohnya. Belum jodohnya San. Belum dapet jodohnya sayang. Agen juga liat bodinya masih ke anak-anak. Baik. Dan kemana-mana kita akan balik tetap di Komi Mel Kring. Halo. Halo pedir. Halo. Halo benya. Halo hayum Newki liat pun. Halo hayum Newki niya, kệ simpan. Ayo atau udah liat. Nang sisten-yang ad einfach Erin E cellbeh. Mi kun-koon dan nang s signu maim paper. Halo bedaımız Sports Cebu. Nang s Ausw sia erat contoh objek centro NO! Haloな ayaaaaaaa. Halo dan marahat nang sisi ini.